Pemirsa perang dukungan artis kian menguat jelang pilkada serentak hari ini pemirsa keluarga Anang Hermansyah menyatakan dukungan pasangan cagup Hovifah Emil. Sementara muncul ancaman sanksi tegas bagi anggota TNI yang tidak netral saat pilkada. Setelah pasangan Sevaluah Yusuf Putih Guntur Soekarno menggait pedangdut Fia Valen dan Nela Karisma, giliran pasangan Hovifah Emil Dardag yang mendapatkan dukungan dari keluarga Anang Hermansyah. Anang mengaku akan membuatkan lagu untuk kampanye Hovifah Emil. Anang bahkan menggandeng anak dan istrinya Asanti dan Aurel untuk terlibat dalam pembuatan jingle lagu kampanye ini. Anang juga mengaku siap menjadi juru kampanye bagi Hovifah dan Emil. Ini satu kesempatan sinergi yang luar biasa menurut saya. Energi baru dari seorang Mas Anang dan mudah-mudahan nanti Mbak Sandi juga bisa bersinergi di sini. Keterlibatan Anang Hermansyah dan keluarganya menambah daftar artis yang dilibatkan untuk mendongkrak perolehan suara dalam pilkada Jawa Timur. Guna menjaga netralitas saat pilkada serentak 2018, ratusan anggota Kodim 0722 Kudus, Jawa Tengah lakukan gelar pasukan untuk pembinaan netralitas prajurit TNI di tahun politik. Jika terdapat anggota yang terlibat memihak di salah satu paslon, sanksi tegas telah menanti. Anggota TNI juga harus bersiap menghadapi bahaya ancaman provokasi yang bisa memecah belah keutuhan. TNI juga akan bersinergi dengan Polri menjaga agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 bisa berjalan lancar aman damai. KPU Sumedang melakukan verifikasi administrasi langsung ke sejumlah sekolah mengenai keabsahan ijazah para bakal calon bupati dan wakil bupati Sumedang. Tim KPU juga disebar ke berbagai wilayah tempat para calon bersekolah, mulai dari Jawa Tengah hingga Kalimantan. Tim verifikasi belum menemukan ijazah yang mencurigakan, meski sejumlah calon juga memiliki ijazah pake cek. Tim Liputan Trans 7